Sebuah video tentang penyerangan rombongan pengiring jenazah terhadap truk kontener di Jalan Sungai Tiram, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat sore lalu viral di media sosial. Polisi masih mengejar para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara sopir truk yang menjadi korban pengeroyokan belum melapor ke polisi. Jika terbukti melakukan penyerangan, para pelaku nantinya akan diancam pasal tentang penganiayaan dengan ancaman di atas 2 tahun penjara.